yo welcome back to my channel sukri lahi pertama oke temen-temen ya jadi di video kali ini aku bakalan bikin video update terbaru mengenai vikinaki dan tuba gitu ya jadi di video kali ini pertama aku mau bahas dulu mengenai tentang viki yang katanya udah sehat dan ada di channel sumatri channel ya di sumatri channel nanti kita akan lihat sama-sama akan kita ulas juga lalu ada bagian-bagian atau part-part atau fakta-fakta menarik dari video terbarunya vikinaki dan tuba gitu yang ini ya yang ini yang ini cuman aku kayaknya ini ya apa namanya bukan telat ya kayak kecolongan gitu karena terlalu banyak ketawa terlalu banyak imun jadinya nggak terkonsen gitu ngelihat sekelilingnya cuman fokus ke wajah mereka doang dan tatapan mereka ya untungnya gitu ada ngingetin thank you thank you buat ngingetin waktu tadi malam live aku juga udah telat live nya tapi nanti aku paling live nya itu kalau udah benar-benar mau udah ketik-ketiknya nih kalau contohnya kurang-kurang beberapa ratus atau mungkin kurang seribu nah itu kita bakal live sampai full 6 juta wede thank you udah gabung live tadi malam Oke sebelum aku lebih jauh mereaksinya aku sarankan buat teman-teman yang baru aja mampir channel ini untuk mensubscribe channel ini melihat video ini dan pastinya berkomentar gitu oke pertama kita ke Sumatri channel dulu ya nah ini dia ini momen sehat momen Viki di Sumatri channel ini video ini sudah di-upload 5 menit 5 menit lagi 5 jam yang lalu aku mencoba melakukan analisis dari baju yang digunakan Viki itu bajunya nggak sama dengan baju yang pada tanggal 13 kemarin atau tepatnya sebelum season 1 di-upload jadi kalau berpikir ini adalah video dalam jangka waktu seminggu lalu berarti ini bukan ya bukan tapi untuk memastikan ini adalah video terbarunya Viki itu keadaan terbarunya Viki aku juga nggak bisa karena ada dua opsi nih satu ini bisa saja diambil sebelum Viki berangkat ke Ankara atau yang kedua contohnya Viki itu kan mau pamit atau apa gitu kan sama timnya aku bakal berangkat sekian hari nanti aku bakalan sekian berapa hari dan nanti edit blablabla pokoknya kayaknya kayak rapat gitu karena disini datang bukan cuma Viki tapi hampir semua timnya Baim ya lalu apa ya kalau ini itu adalah videonya terbaru gitu ya mungkin aja bisa jadi kondisi Viki sudah sehat mengingat dia sudah mulai beberapa hari kemarin tuh sudah aktif buat bikin-bikin story aktif bikin-bikin ini ya kayak dia lagi ngapain nonton apa kemarin tuh ya nah jadi ini bisa saja adalah video terbarunya tapi terlepas dari segala kemungkinan yang ada kita tetap berdoa semoga Viki itu diberi kesehatan diberi rezeki yang murah dan juga semoga apa ya namanya lancar terus lah gitu rezeki nya karena orang yang baik seperti ini biasanya tuh rezeki nya lancar yang gitu ya ya aduh aku ngomong apa sih ini aduh hahaha pakai kayak Viki gitu eh aku ngomong apa sih ini hahaha nah lanjut kita mau bahas sebagian semenit menit 945 gitu apa itu menit 945 Oke kita ada di videonya Viki lagi nih ini itu jadi pada minta di menit 945 oke 945 tapi sebelum 945 sebenarnya aku mau bahas ya dari video ini gitu ya kita tuh bisa tahu bahwa orang tua mereka itu sudah memberi lampu hijau masing-masing karena Viki itu udah jelasin kan bahwa di awal-awal bukan si Viki sih Tugba Tugba sudah jelasin bahwa di awal-awal itu mamanya Tugba itu sempat melarang dia gitu marah sama dia tapi setelah apa ya dibujuk rayu oleh Tugba dan juga melihat keseriusannya Viki akhirnya gini kan mereka bisa lebih sering dan nggak cuma sekali dua kali lagi gitu hampir setiap bulan nih kayaknya jadi Viki salam belapsan kepada Yayang di Turki dan juga di Ankara eh Ankara sama Turki kan sama aja hahaha maksudnya Istanbul dan juga Turki oke langsung aja ke menit menit 945 mana sih nih nah itu lihat gerakan tangan Viki fokus ke bagian sini ya nah ini bagian sini fokus di bagian ini nanti nih kita ulang sikit nah setelah gerakan tangan Viki Tugba langsung ngomong gitu apakah ini arti Viki memberikan kode kepada Tugba eh ngomong aja gitu eh deh aduh kayaknya Tugba tuh ragu gitu buat ngomongnya karena takut keceplosan Tugba ini ya aku bilangin dia itu juga sering keceplosan loh ngasih ngasih kode tanpa kita sadari gitu ketika live di awalnya tuh kalau dia udah asing 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 ngobrol tiba-tiba oke 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 ya ini adalah imun juga ya temen-temen ya ada gerakan tangan Viki gitu ini entah garuk-garuk punggung entah ngasih kode aku kurang paham juga kan apa tau kan gatal-gatal punggungnya hahaha gak cacanda co aduh aduh disini kita bisa melihat bahwa Tugba itu tidak bisa berbicara gitu ya mengungkapkannya dengan kata-kata tuh gak bisa makanya dibilang aku enggak tau pokoknya aku bahagia gitu ya aiiuuh eh tolong laette bibir aku enggak bisa mengkep lo senyumlut nih dari tadi malam kayaknya kepenuhan imun nih aduh Lanjut ya Lanjut di bagian ini jalan-jalan katanya nih ini katanya sih ada bagian Viki mau megang ini mau megang pipinya tuba waktu dia bilang hijab untuk nada dan juga duta Nah aku udah ingat nih nama adanya Aduh aduh Ini entah gimana ya Kayaknya sih ini ya Dia tuh cuma mau peragakan Ini loh Memperlihatkan jilbab yang dipake Vicky gitu Cuman dari sudut mata kita yang hal ini gitu Kayak lebih mau megang pipinya tuba gitu Karena kentang banget gitu Aduh aduh Lanjut ya Lanjut lagi ulang lagi Buat nada Karena buat adek aku nada sama duta Mereka itu suka banget Aduh Ya terlepas itu memang pegang pipi Atau mungkin cuman ini ya Cuman kayak pengen nampai lin wajah Setenggaknya itu sudah menambah imun kami Vicky Thank you very much lah gitu kan Tapi disini ada momen mendebarkan ya Momen mendebarkan yang juga ketinggalan aku reaction gitu Di video tadi pagi Sebagai sarapan Tiba-tiba disamperin Vicky Apa Disamperin oleh polisi Disini kita juga bisa melihat ya kacamata Aduh Aduh Nah masalah kacamata ini Aku kok ngelihatnya mirip sama yang dipakai Vicky Waktu berangkat di atas Apa namanya pesawat Tapi gak tau lah temen-temen ya Gak tau Entah itu beneran atau cuma mataku yang seluaran Karena terlalu banyak halu Dan juga terlalu banyak imun Aduh Aduh Jadi susah tuh Lanjut lah ya Di bagian mereka tuh hampir Momen ada polisi datang Satu Berapa Satu Tambah 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 Satu Tambah Disini kelihatan banget ya Ekspresi itu batu kaget gitu ya Nih Kalau menurut aku Aku kan pernah bikin konten Namanya di tempat-tempat gitu ya Dulu sebelum bikin reaction Itu adalah konten kreator yang Suka KNA Eh bukan KNA Suka bikin Social experiment Bikin video-video Di dekat Mall Dekat Tempat makan Restoran gitu Nah Kalau menurut pendapat aku nih Kemungkinan disana itu Tidak boleh membawa kamera Ada beberapa tempat-tempat Tempat yang bukan tempat umum ya Ini kan kayak restoran Itu kan pribadi punya gitu ya Itu Ada beberapa Mungkin yang tidak membolehkan Membawa kamera Karena peraturan dari pemiliknya gitu ya Nah jadi Bisa jadi Kedatangan Vicky ini Dan tuba ini Eh bukan Vicky Kedatangan polisi ini Itu untuk Menasihati mereka Agar tidak Mengambil video disana Atau gitu ya Jangan-jangan polisi ini itu adalah Subscribernya Vicky Jadi mereka mau minta foto Sama Vicky Atau mungkin Kecantikan tuba ini Membuat banyak cowok-cowok disana Meliriknya Jadi polisi Juga harus ini Mewaspadainya Aduh-aduh Canda weh Tapi ya mungkin Yang opsi pertama adalah Jawaban yang paling tepat lah ya Tentang Kenapa tiba-tiba ada polisi gitu Aku Ada momen Mereka tuh bilang Wajah mereka tuh mirip Mana ya Ah gak tau lah Kayaknya Dari tulisannya ya Dan please banget Kalau next time Kita bikin lagi Berarti ada rencana Ada keinginan dari Vicky dan juga Tukbah Itu untuk membuat Video KNI lagi Tapi Ini Bener sih Bener sih Banyak banget Di kolom Komentar kemarin itu Bukannya bertanya Malah ini Kayak Mendoakan Sebenernya gak salah sih Tapi tolong Sesuaikan dengan konsep gitu kan Mungkin diatasnya Kalian bikin Bang bagaimana sih Perasaan abang Waktu pertama kali jumpa Tukbah Di discord Di bawahnya baru Semoga abang dan Vicky Berbahagia Eh Abang dan Vicky Abang dan Tukbah Berbahagia Gitu contohnya ya Nah Semoga aja Ada lagi Kita tunggu aja Karena Kode Paling cepat itu adalah Musim salju Dan kemungkinan itu adalah Bulan Desember Oke Baiklah teman-teman Mungkin sekian dulu Video reaction kali ini Video update terbarunya Maksud aku Sampai jumpa Di video-video update terbaru Mereka selanjutnya Bye-bye